Artis Nikita Mirzani melaporkan pengacara Rasman Arif Nasution dan beberapa orang lainnya ke Polda Metro Jaya. Nikita melaporkan pihak tersebut terkait kasus dugaan penyebaran data pribadi milik putrinya berinisial LM. Didampingi kuasa hukumnya, artis Nikita Mirzani mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya pada kamis siang. Kehadirannya di sana untuk melaporkan pengacara Rasman Arif Nasution, kekasih putrinya Fadel Bajideh, serta beberapa orang lainnya atas dugaan tindak di dana penyebaran data pribadi milik anaknya yang berinisial LM. Penyebaran data pribadi diduga terjadi saat Rasman menggelar jumpa pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Rasman mungkin mikirnya saat itu, ah gue keren nih bisa kasih bukti apa segala macam. Dia nggak mikir dampaknya setelah itu, atau dia nggak mikirin, oh iya kalau misalkan gue menyebarkan ini, kan ini ada undang-undang ya di negara Indonesia ini. Polda Metro Jaya yang telah menerima laporan akan melakukan pendalaman atas kasus tersebut. Pelapor merasa dirugikan karena terlapor diduga menunjukkan foto USG milik anak korban atau anak pelapor. Dalam waktu dekat petugas juga menjatuhalkan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi hingga terlapor untuk dimintai keterangan. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.